Hai ada kabar nih kalsium enggak boleh dimik bener nggak itu kira-kira bener-bener enggak tahu selama ini saya gunakan itu semik ya karena selamanya toh tanamannya nggak pernah protes yang terakhir ini saya lihat ada yang seperti ini daunnya ini kenapa terus penangannya seperti apa ini kan dulu kita kena hama drip cuman dia pucuk-pucuk berikutnya ini sudah mulai sehat tuh terlihat amul lagi kalau dulu dunia ya lihat menggirut menggirut ini kena hama jadi kita rugin spray dengan ya tadi metomil atau sidabas itu tadi cukup itu aja cukup sidabas itu bahan aktif sipermetrin sipermetrin ya murah meriah itu hai 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 selamat menikmati 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 itu sidabas itu sangat murah 35.000 dan juga saya gunakan satunya itu medindo ini saya lihat ada yang seperti ini daunnya kenapa terus penangannya seperti apa ini kan dulu kita kena hama drip cuman dia pucuk-pucuk berikutnya ini sudah mulai sehat terlihat amul selagi kalau dulu dia lihat menggirut-menggirut ini kena hama jadi kita rupin spray dengan metomil atau sidabas sidabas itu bahan aktif sipermetrin murah meriah nah kalau untuk pesisidas kenapa saya gunakan sidabas tidak seperti yang obat-obat kelas kenapa sidabas pun disini sudah cukup mampu apalagi kita jadi pakai yang dosis rendah dulu kalau kita gunakan langsung yang kelas tinggi nanti kita yang kalahkan ini kok enggak ada daunnya terus yang ini ada daun ini maksudnya apa ini seharusnya semuanya kita rempel daun-daun bawah ini kita suang seperti ini belum selesai kita rempel semua tujuannya apa karena biasanya daun-daun yang paling bawah itu cukai oleh hama tempat betulnya hama dari daun-daun paling bawah jadi kita bersihkan itu fungsinya kemudian fungsi kedua sirkulasi udara bisa bebas jadi aman dari kelembapan yang terlalu lembab terus ini kan enggak ada tunas nih tapi yang sebelah sana tuh ada tunas dua ada tiga tuh itu gimana tuh kok yang ini ada tunas yang ini enggak ini hanya untuk ini kan karena pohonnya kecil ini pohonnya kecil jadi terlihat kurang sehat maka kita pelihara tunas nah terlalu nanti dia akan naik ke atas jadi melebih dari batang utama ini pun hanya kita sisakan satu ini belum kita rempel sudah oh begitu hanya satu atau dua itu paling banyak gitu oh iya kalau untuk masa berbunga seperti ini ini masih bisa dipupuk tidak ini kalau cabai itu kita pupuk terus jadi untuk kenapa kita pupuk terus pertama pupuk pertama fungsi untuk mematangkan buah kemudian untuk menjadikan agar bunga-bunga ini tidak rontok jadi selama jadi selama jadi meskipun ada bunga ya walaupun ada bunga tetap kita pupuk terus itu kalau untuk cabai sampai kita bosan pupuknya oh iya mas ini kan masa generatif nih udah ada bunga boleh dong kasih bocoran pakai pupuk apa kalau pupuk kita tetap gunakan dengan NPK 16 juga untuk pertama untuk pembuahan kita tambahkan dengan KNO putih NPK dikocor atau kita kocorkan kita tunggal kita kocorkan jadi untuk pol seribu batangnya untuk usia saat ini sekarang kita cuma pakai 2 kilo NPK 16 kalau seribu pasang untuk KNO nya aplikasi seperti apa tuh KNO kita campur dengan apa namanya dengan air tadi itu dengan NPK 16 oh jadi sama-sama dikocor iya paling KNO itu hanya menggunakan 5 sendok per 10 liter air untuk penyepraian penyepraian kita gunakan untuk pupuknya kita gunakan MKP kemudian kita laluin dengan Gandasil hanya itu MKP dan juga Gandasil B tentunya oh iya jangan lupa untuk penambahan kalsium agar bunga-bunga ini terlihat kuat dan tidak rontok lagi jadi penggunaan MKP dan kalsium juga itu berfungsi untuk agar bunga-bunga tidak rontok dan apa namanya membobot kalau bahasa Jawa itu membobotkan buah-buah itu ya mas katanya ada kabar nih kalsium gak boleh dimik bener gak itu kira-kira? bener gaknya saya gak tahu selama ini saya gunakan itu saya mik ya karena selama ini toh tanamannya gak pernah protes ya kalsium dimik dengan KNO apa dengan MKP atau dengan apa nih? saya biasanya untuk kalsium ini kita ulangi ya fungisida itu kan ada dua pertama saya mik nih contoh saya antrakol saya mik dengan kalsium dan juga Gandasil itu kalsium udah masuk ya kalsium, antrakol, Gandasil, ada juga sekaligus jangan lupa perkat loh kalau nipet jangan lupa perkat kemudian yang berikutnya itu saya cemprot dengan rumahnya Dita nih Ditan, MKP dan juga pupuk cair terserah mereka apapun pupuk cair yang penting pupuk cair jangan lupa juga perkat intinya perkat berarti untuk kalsium gak dikocor ya? aplikasi kocor? kalau untuk kalsium itu kan kita gunakan di awal waktu pembuatan lahan itu gunakan kita gunakan apa namanya kapodolomid yang kandungan kalsiumnya tinggi kan ada itu yang kus kalsium kan ada yang dolomidnya kandungan kalsium ronda juga ada jadi kita cukup kita taburkan kita aduk waktu pembuatan lahan aja cukup itu ada jadi untuk selanjutnya tinggal spray aja kalsium ya untuk penambah ini ya untuk sana tinggal perawatan aja sambil menunggu merah ini juga belum kita kasih tali tali beding ini belum juga nanti kita kasih kalau kalau gak dikasih pasti kalau pada jalan itu sempal oke oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan deputan kami bersama sahabat Tani oh iya mas makasih mas ini di depan mau hujan makasih ya atas ilmunya nanti kau bisa panung sini lagi amin selamat menikmati 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 selamat menikmati